Bersambungan tim reaksi cepat BPBD Lumajang, tim SAR dan warga setempat sejak pagi memulai proses pengangkatan mayat Muhammad Santoso dan istrinya Mariati warga Tumpang Mala. Tim harus turun ke lokasi kuat tetes dengan jarak tempuh sekitar 30 menit. Namun karena lokasi ditemukannya mayat tersebut cukup terjal dan dalam, maka proses pengangkatan berlangsung lama hingga 4 jam lebih. Tim terpaksa menggunakan tali agar bisa menaikkan kedua mayat korban ke atas. Kejadian ini bermula dari kecurigaan pengelola wisata yang menemukan motor korban lama tertinggal di tempat parkiran. Selanjutnya pengelola melakukan pengecekan dan menemukan korban tewas di dasar curang. Dugaan kuat korban mendorong istrinya dulu, lalu ia meloncat ke dasar curang hingga tewas. Hal itu diperkuat dari cerita keluarga korban yang menyatakan Muhammad Santoso ini sudah ketiga kalinya mencoba bunuh diri. Diduga ia depresi lantaran anaknya meninggal dunia akibat kecelakaan. Itu penjaga loket sama penjaga parkir. Gusar, bingung. Kenapa pengunjung yang mulai jam sekian sampai jam sekian belum menuju ke atas. Kemudian mereka mencari dan ternyata di sana ditemukan barang bukti, sepasang sandal, sepatu, topi, kerudung, sama beji. Apa kurban ini mengalami depresi? Iya setelah anaknya yang satu meninggal dunia, itu depresinya agak lama itu Pak. Saya disembuhkan kemana-mana itu tidak mempan itu Pak. Hingga akhirnya mencoba bunuh diri itu. Iya. Selanjutnya kedua mayat korban dibawa ke rumah sakit Dr. Haryo Telumajang untuk dilakukan otopsi. Ahma Baris, JTC